Halo Assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku, kali ini aku mau membuat cemilan dari bahan ini ya, disini sudah aku siapkan bahannya, pertama 500 gr kentang, 80 gr keju, 7 sendok makan tepung maizena, dan daun seledri secukupnya, oke langsung saja kita ke cara membuatnya, pertama kentangnya kita potong-potong Setelah itu kita rebus Kita didihkan airnya dulu ya Setelah mendidih, kita masukkan kentang Kita rebus sampai empuk ya Ini sudah matang ya, kita tiriskan Selanjutnya kita haluskan Ya setelah halus seperti ini, kita masukkan tepung maizena Keju parut Selamat menikmati Selamat menikmati Dan daun seledri Daun seledrinya kita potong-potong halus ya Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata Kita uleni pakai tangan ya Agar lebih mudah Dan pastikan tangan kita bersih Setelah rata seperti ini Selanjutnya kita bentuk Ambil adonan secukupnya Kemudian kita bentuk memanjang seperti ini Terima kasih telah menonton! Ini ya hasilnya setelah kita bentuk Selanjutnya kita goreng Panaskan mie-nya Setelah panas, kita masukkan Kita goreng sampai agak kecoklatan ya Jangan lupa dibalik ya Dan apabila ada adonan yang lengket Kita pisah-pisahkan Terima kasih telah menonton! Ini sudah matang Kita tiriskan Ini ya hasilnya Di luarnya crispy Namun lembut di dalam Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!